Intro Hei hei hei, hola Indomex, Indomagazines Nah, berita yang cukup panas Kali ini yang pertama datang lagi dari negara wahyu di Israel, bos Sebagai negara yang beda sendiri di tanah Arab Timur Tengah Sudah pasti Israel pun tak boleh hanya cuma pelangak-pelangak-pelangak saja, bos Mereka pun pastinya harus selalu siaga dengan berbagai kemungkinan ancaman rudal dan roket Yang sewaktu-waktu bisa saja menembus jantung pertahanan mereka Apalagi baru-baru ini Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Perdana Menteri Israel yang baru Yaitu Bapak Naftali Bennett Yang mengatakan bahwa negaranya kini telah terkepung oleh rudal-rudal Iran Nah, sekuat apakah Iran mengepung Israel? Dan bagaimanakah pernyataan lengkap beliau? Setelah ini kita bahas, bos Kemudian berita kedua yang cukup mantap Kali ini datang dari negara tetangga dekat kesayangan kita Yaitu negeri jiran Malaysia Yang kabarnya kini Berencana akan mengembangkan jet tempur ringan pertamanya Bersama dengan negaranya Bapak Erdogan, Turki-Turki Tak main-main, bos Walaupun belum deal Tapi Turki pun telah menunjukkan komitmen yang kuat kepada Malaysia Dengan membuka kantor cabang baru Turki's Aerospace Industry Yang disingkat Thai di negara Malaysia Nah, jika mereka deal Mereka sepakat Maka seperti apakah nanti jet tempur ringan Yang akan dikembangkan antar dua negara ini Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor Mari kita bahas beritanya satu per satu, bosku Oke, berita panas yang pertama Kini datang dari negaranya Pak Naftali Bennett Israel Di atas tegang, di bawah tegang Di mana-mana hatiku tegang Seperti itulah kira-kira Yang dirasakan oleh Pak Naftali Bennett saat ini, bos Ketegangan yang dirasakan oleh pemimpin baru Israel ini pun Sepertinya kian hari kian memuncak, bos Bagaimana tidak? Pasalnya, dikutip dari beberapa sumber berita berikut Perdana Menteri Israel ini pun baru-baru ini Mengungkapkan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan Ia pun menyatakan bahwa negaranya itu Kini dalam bahaya besar Sebab sudah dikepung oleh negaranya Pak Ebrahim Raisi Iran-Iran Nah, pada hari Rabu 24 November 2021 kemarin Pak Bennett pun mengungkapkan Bahwa posisi Iran saat ini Diluar dugaan militer Israel Karena ternyata dalam kurun waktu 10 tahun atau 1 dekade Kekuatan militer Iran pun telah berkembang pesat Dan kini sudah berhasil membuat posisi Israel kepepet bos Alias terkencet Wah, maksudnya kepepet gimana nih? Nah, menurut Bennett Militer Iran telah berhasil mengepung Israel dari segala penjuru Bahkan kini, Iran hanya duduk manis dengan posisi rudal Sudah siap meluncur dimunceratkan ke muka Israel dari segala arah bos Bennett pun merasa tak percaya dengan kenyataan itu Selain sudah terkepung Iran pun juga disebut telah berhasil mengembangkan program nuklirnya Dengan sangat pesat Nah, hal ini pun pastinya Membuat Perdana Menteri Israel yang baru ini Menjadi semakin ketar ketir bos Bennett pun mengatakan Bahwa Iran saat ini berada dalam kondisi yang paling maju dalam program nuklirnya Dengan mesin pengayaan uraniumnya yang lebih canggih dan lebih luas daripada sebelumnya Dan menurut beliau Tak banyak yang bisa diperbuat Israel saat ini dalam kondisi terkepung Bennett pun hanya berharap Dunia tidak tutup mata dengan program nuklir Iran Wah, sepertinya Israel pun mulai ketar ketir nih bos Apakah nantinya Mamarika and the gang juga akan turun gunung ikut campur Membantu sekutu lamanya ini Seperti Taiwan, Jepang, dan lain-lain yang dibantu Amerika juga Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kita tunggu saja berita kelanjutannya bos Oke, berita mantap kedua Kini datang dari negara tetangga kesayangan kita Yaitu negeri jiran Malaysia Seolah tak mau kalah dengan Indonesia Yang saat ini sedang mengembangkan jet tempurnya bersama dengan Korea Selatan Malaysia pun dikabarkan juga Kini telah diajak join mengembangkan jet tempur bersama dengan negara Turki Namun bukan jet tempur TF-X Turki kemarin bos Melainkan kali ini adalah jet tempur ringan alias LCA Atau Light Combat Aircraft Yang disebut dengan nama Hurjet Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Presiden dan Chief Executive Officer Turki Aerospace Industries Atau TAI Yaitu Profesor Temel Kotil pun mengatakan Bahwa kini Turki berencana untuk bersama-sama memproduksi jet tempur ringan Yang dinamakan dengan Hurjet bersama Malaysia Jika proses tender berhasil Ujar beliau Beliau mengatakan bahwa ini Merupakan upaya untuk memperkuat industri penerbangan global Di wilayah masing-masing Sebanyak 15 jet tempur akan dibangun di Malaysia Dan 3 lainnya akan dibangun di Turki Jika proses tender berhasil Admin ulangnya bos Jika proses tender berhasil Artinya kesepakatan tender ini pun belum finish alias belum deal Nah Hurjet sendiri adalah jet trainer tingkat lanjut Dan pesawat serangan ringan atau jet tempur ringan Infonya Pesawat ini adalah jet tempur dengan mesin tunggal Kurusi tandem dengan avionic modern dan fitur performa tinggi Dan penerbangan pertama pesawat ini pun diperkirakan Akan dilakukan pada kuartal terakhir tahun depan bos Yaitu di tahun 2022 Nah selain itu dikatakan juga bahwa insinyur Turki dan Malaysia Akan melakukan studi bersama di sejumlah bidang Seperti kendaraan udara tak berawak atau UAV Jet trainer, proyek helikopter Dan program modernisasi untuk ekosistem penerbangan global Kemudian Tapi Turki pun sepertinya Telah menunjukkan niat yang sangat tinggi Untuk bekerjasama dengan negara Malaysia soal ini bos Hal itu pun dibuktikan Dengan langkah Turki Yang membuka kantor cabang baru Perusahaan Pertahanan Turki Aerospace Industries Atau TAI di Malaysia Kantor perusahaan TAI ini pun merupakan yang pertama di Asia Tenggara bos Dan didirikan di wilayah kampus Cyberview Futurize Di negara bagian Selangor, Malaysia Mantap, mantap jos Profesor Temel Kotil pun mengatakan Bahwa kantor Turki Aerospace di Malaysia ini Akan menjadi kantor engineering dan desain pertama perusahaan di Asia Tenggara Dimana perusahaan akan melanjutkan investasi dan kolaborasinya di Malaysia Untuk pengembangan teknologi generasi baru Khususnya di lapangan, industri pertahanan, dan juga penerbangan Nah, mantap, mantap jos Jika Malaysia dan Turki deal Maka negara tetangga kita ini pun Juga akan bisa membuat jet tempur sendiri bos Yang dinamakan dengan Hurjet Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia maju Salam Indomex Indomex Make It Sense Terima kasih telah menonton! Bersang atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.